Pendekar mabuk jilid 7. Dewi tangan mau teringat akan hal ini, ia segera berhenti di bawah sebatang pohon besar dan membuka buntalannya untuk mengeluarkan baju tebalnya yang segera dipakai untuk menahan dingin. Ia menunda perjalanannya dan duduk di bawah pohon menanti datangnya Fajar. Akhirnya karena berduka dan lelah, ia tertidur juga di bawah pohon itu sampai pagi. Beberapa hari kemudian, ia menjadi biasa dengan segala penderitaan ini dan dapat melanjutkan perjalanan dengan hati ringan. Ia tidak mau lagi bermalam di udara terbuka dan selalu menunda perjalanannya dalam sebuah kota atau kampung di waktu malam dan bermalam dalam sebuah kamar di rumah penginapan. Ia mendengar tentang keindahan kota Kiciu yang telah dikagumi semenjak lama dari buku-buku atau penuturan orang-orang ketika ia masih tinggal di gedung ayahnya, maka ia ingin mengunjungi tempat itu. Ia mendengar keterangan pelayan hotel bahwa untuk menuju ke Kiciu lebih baik mengambil jalan air, yakni berlayar sepanjang sungai Liang Ho yang selain cepat, juga mempunyai pemandangan yang indah. Memang masih ada bajak air yang suka mengganggu, kata pelayan tua itu sambil memandang ke arah pedang yang tergantung di Inggang Tin Eng. Akan tetapi, kurasa nona adalah seorang gagah yang tidak takut akan segala bajak pula. Kalau dibandingkan lebih banyak perampok yang mengganggu jalan darat daripada bajak yang mengganggu jalan air, terima kasih, lupih, jawab Tin Eng. Keteranganmu ini penting sekali dan aku akan menurut nasihatmu. Akan tetapi, dimanakah adanya sungai Liang Ho itu dan apakah aku bisa mendapat perahu untuk dipakai menyeberang dari kota ini? Nona pergilah ke barat kurang lebih 20 mil jauhnya. Nona akan tiba di sebuah dusun kecil di pinggir sungai Liang Ho dan di situ Nona akan mendapatkan banyak sekali perahu para nelayan yang dapat disua. Akan tetapi, lebih baik Nona memilih perahu yang berlayar putih dan jangan menyewa perahu berlayar hitam. Mengapakah, lupih aku mendengar bahwa kini ada perkumpulan layar hitam yang melakukan banyak pemerasan dan perbuatan jahat? Setelah mengucapkan banyak terima kasih dan memberi persen kepada pelayan rumah penginapan itu, Tin Eng lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke barat sebagaimana yang ditunjukkan oleh kakek pelayan itu. Benar saja, setelah berlari cepat sejauh kurang lebih 20 lih, ia tiba di sebuah dusun yang cukup ramai di dekat sungai yang lebar. Rumah-rumah para nelayan memenuhi dusun-dusun itu dan hampir di setiap rumah tentu terlihat jala yang dijemur atau sedang dijahit dan dibetulkan oleh pemiliknya. Di pinggir sungai terdapat banyak sekali perahu besar kecil. Benar saja sebagaimana perkiraan pelayan hotel tadi, nampak dua macam layar pada perahu-perahu itu, baik layar yang masih digulung maupun yang sudah dibuka itu. Ada yang berwarna hitam seluruhnya dan ada pula yang berwarna putih. Layar-layar itu sudah penuh tambalan, lebih-lebih yang putih. Beberapa orang nelayan bekerja di perahu masing-masing, ada yang menambah layar, ada yang membetulkan papan perahu, ada pula yang menambah dasar perahu yang bocor. Tin Eng menghampiri dua orang yang sedang menambah layar putih di pinggir sungai. Kedua orang itu melihat seorang nona muda menghampiri, segera menunda pekerjaan mereka dan bertanya, Apakah nona hendak menyewa perahu ya, aku ingin pergi ke kiciu, apakah kalian dapat mengantarkan aku ke sana dengan perahumu? Dan berapakah sewanya kedua orang itu saling pandang dan yang memakai topi nelayan lebar lalu berkata, Biasanya kalau hanya menyeberang saja sih tidak mahal, nona, akan tetapi kekiciu, ia berhenti sebentar mengingat-ingat. Dulu pernah ada orang pergi ke sana dan membayar lima tel terak, tiba-tiba datang seorang tinggi besar ke tempat mereka dan orang ini sambil cengar-cengir lalu bertanya kepada Tin Eng, Apakah nona hendak menyewa perahu? Kemana kah? Tin Eng memandang tak senang kepada orang itu dan berkata, Aku tidak ada urusan dengan kamu kemudian tanpa memperdulikan orang itu, Tin Eng berkata kepada kedua nelayan yang diajaknya bicara tadi. Begini saja lho peh, aku minta kau mengantar aku ke kiciu dan untuk itu akanku bayar sewanya secukupnya, Aku pun berani membayar sedemikian, lima tel terak kata orang tinggi besar itu menyela. Murah amat. Sedikitnya harus lima belas tel terak sambil berkata demikian orang itu menolak pinggang dan memandang kepada kedua orang nelayan itu dengan meti mengancam. Tin Eng tanpa memperdulikan orang itu lalu berkata kepada dua orang nelayan tadi, Bagaimana? Berapakah kalian minta dengan suara berat dan menundukkan kepalanya? Nelayan yang lebih tua itu menjawab, sedikitnya lima belas tel terak, Nona, Tin Eng tercengang dan ia mulai mengerling ke arah orang tinggi besar itu dengan penuh perhatian. Ternyata orang itu berwajah kejam dan usianya kurang lebih 30 tahun, Matanya lebar dan bertopi nelayan pula, melihat gerak-geriknya, ia tentu seorang yang bertenaga kuat dan mengerti ilmu silap pula. Tin Eng menduga-duga siapakah adanya orang ini, akan tetapi ia tidak mau mencari pertengkaran maka ia lalu menjawab nelayan tua itu, Baiklah, lop teh aku mau membayar 15 tel terak. Kedua nelayan itu memandang kepada Tin Eng dengan mat mengandung rasa kasihan, Akan tetapi tiba-tiba nelayan tinggi besar yang berdiri di belakang Tin Eng itu berkata lagi, Harus dibayar di muka 10 tel dulu, baru bisa berangkat. Kini Tin Eng tak dapat menahan kemarahannya lagi. Ia cepat memutar tubuh menghadapi orang tinggi besar itu sambil membentak. Bang Sat kasar, tutup mulutmu yang busuk nelayan tinggi besar itu memandang dengan senyum menyeringai, Seakan-akan memandang rendah kepada Tin Eng, lalu berkata, Aduh, jangan galak-galak, Nona. Paling baik kau letas keluarkan uang muka 10 tel terak, Kalau tidak jangan harap kau bisa menyewa perahu di sini orang liar. Aku tidak berurusan dengan kau dan tidak sudi menyewa perahumu. Mengapa kau harus mencampuri urusanku? Pergilah sambil berkata demikian, Tin Eng gunakan tangan kirinya untuk mendorong orang itu, Akan tetapi sambil tertawa cengar-cengir orang itu berkata, Ah, agaknya kau mau mengenal kelihayanku. Lalu cepat ia mengulur tangan hendak menangkap lengan Tin Eng yang mendorongnya itu. Akan tetapi, Tin Eng tentu saja tidak mau ditangkap lengannya begitu saja. Ia lalu menarik kembali tangannya dan mengirim tendangan ke arah lambung nelayan kasar itu. Tendangannya tepat mengenai lambung nelayan itu, Akan tetapi biarpun nelayan itu terguling-guling sampai beberapa kali, Ia tidak menjadi kapok, Bahkan dengan amat marahnya ia lalu melompat bangun dan mencabut goloknya. Bangsat perempuan, kau mau mampus bentaknya sambil menyerang, Akan tetapi dengan cepat sekali Tin Eng telah mencabut pedangnya dan sekali saja pedangnya berkelebat dalam gerakan yang aneh, Nelayan kasar itu menjerit ngeri, goloknya terlempar dan lengan tangannya berlumuran darah. Bajingan kasar, kalau aku mau, lehermu telah putus kata Tin Eng dan nelayan itu tanpa berani berkata apa-apa lagi lalu berlari pergi. Siapakah diaktanya Tin Eng? Nelayan tua itu menarik napas panjang. Kau mencari penyakit, Nona. Dia adalah seorang anggota layar hitam yang telah lama meraja lelah di sini, Dan kami perkumpulan layar putih selalu diperasnya. Kami harus menyerahkan setengah bagian daripada hasil yang kami peroleh kepada mereka, Karena itulah maka mereka yang menetapkan tarif sewa perahu, bangsat benar. Jangan khawatir, aku akan membasmi mereka kata Tin Eng dengan marah sekali. Akan tetapi pada saat itu, terdengar bentakan keras yang nyaring dari atas sebuah perahu besar, Dan ketika Tin Eng dan kedua orang nelayan itu menengok, Ternyata di atas perahu besar yang berlayar putih dan masih tergulung, Berdiri seorang perempuan muda dengan sikap gagah. Perempuan itu usianya sebaya dengan Tin Eng, Tubuhnya tegap langsing dan rambutnya dikunci panjang, Akan tetapi yang pada saat itu diselitkan di dalam punggungnya. Kepalanya memakai sebuah kopiah bulu yang halus, Pakainya dari sutra mahal. Ia berdiri dengan gagah dan berteriak nyaring, Heo Leong Ong, Raja Naga Hitam. Keluarlah untuk terima binasa teriakan ini ia keluarkan berulang-ulang. Beberapa nelayan yang bertopi seperti nelayan tinggi besar yang dikalahkan oleh Tin Eng tadi melompat naik sambil memaki. Akan tetapi beberapa kali saja dua kaki gadis gagah itu bergerak, Empat orang nelayan yang mencoba untuk menyerbunya itu kena ditendang dan tercebur ke dalam air. Haha gadis itu tertawa keras. Kalian ini anjing-anjing rendah, mengapa tak tahu diri dan berani mendekati Dewi Tangan Maut? Suruh Heo Leong Ong si anjing tua itu keluar. Aku tidak sudi berurusan dengan anjing-anjing kentut sekalian Tin Eng memandang kagum dan ia bertanya kepada nelayan tua yang berdiri dengan wajah pucat. Lepih, siapakah Heo Leong Ong yang ia tantang itu Heo Leong Ong adalah ketua dari perkumpulan layar hitam. Kalau nona itu betul-betul Dewi Tangan Maut, akan hebatlah pertempuran nanti siapakah Dewi Tangan Maut tanya pula Tin Eng dengan hati amat tertarik. Nelayan tua itu memandang kepada Tin Eng dengan mati heran karena ada orang yang belum mendengar nama ini. Dia adalah seorang pendekar wanita yang ditakuti orang karena gagah berani dan ganas Tin Eng merasa suka kepada nona pendekar itu, maka ia lalu berjalan lebih dekat untuk melihat apa yang akan terjadi. Tak lama kemudian, dari dusun itu keluarlah seorang laki-laki berbaju putih bercelana hitam dan yang memakai topi seperti para anggauta layar hitam itu. Tindakan kakinya tetap dan kuat, menandakan bahwa ilmu silatnya tinggi. Mukanya hitam dan rambutnya sudah banyak yang putih, akan tetapi mukanya amat kejam dan sepasang matanya mengeluarkan cahaya liar. Ia diikuti oleh belasan orang anggauta layar hitam. Dengan langkah lebar ia lalu menghampiri perahu di mana Dewi Tangan Maut itu masih berdiri, dan ketika nona itu melihat kedatangan Hek Liyong Ong, ia tertawa dan sambil tersenyum manis ia berkata, Hek Liyong Ong, aku telah datang untuk menghancurkan kau yang penuh kejahatan itu. Marahlah Hek Liyong Ong mendengar hinaan ini. Dengan gerakan ringan sekali ia melompat ke atas perahu besar, sedangkan dua orang kawannya pun melompat ke atas perahu kecil yang berada di dekat perahu besar itu, siap untuk membantu Hek Liyong Ong. Kedua orang ini adalah dua orang wakil kepala layar hitam yang berkepandayan tinggi pula, seorang setengah tua yang menjadi sute, adik seperguruan, Hek Liyong Ong dan seorang pula masih muda dan berkopiah putih yang juga memiliki ilmu sila tinggi. Sementara itu, belasan orang anak buah perkumpulan layar hitam berdiri di tepi sungai sambil bertolak pinggang. Agaknya hendak menghadang kalau Dewi Tangan Maut akan melarikan diri ke atas darat. Sikap mereka mengancam dan bengis sekali. Setelah berada di atas perahu besar dan berdiri menghadapi Dewi Tangan Maut yang memandannya dengan mengejek dan bertolak pinggang, Hek Liyong Ong menunjuk dengan tangan kirinya dan berkata keras, Dewi Tangan Maut. Kau mau meraja lelah di darat mengapa berlancang tangan dan mengotorkan keadaan di sungai? Apa kau kira aku Hek Liyong Ong takut kepadamu Hek Liyong Ong? Jawab darah pendekar itu sambil tersenyum tenang. Tak perlu dipersoalkan darat atau sungai, tak perlu dipersoalkan pula tentang kau takut kepadaku ataupun tidak. Akan tetapi yang penting ialah bahwa kau telah berlaku terlampau kejam dan berbuat sewenang-wenang. Kau telah menyiksa seorang nelayan, menyeretnya di atas tanah dengan berkuda sehingga orang itu hampir mati tersiksa sedangkan kemarin kau telah menyiksa pula seorang nelayan yang kau ikat kaki tangannya dan kau tendelamkan berkali-kali ke dalam air sehingga ia mati. Perbuatan ini lebih kejam daripada perbuatan binatang liar. Dan setelah aku Dewi Tangan Maut mendengar tentang hal ini, apakah kau kira aku bisa mendiamkan saja kekejaman ini meraja lelah, biar di atas sungai sekalipun Dewi Tangan Maut? Kau tak perlu mencampuri urusanku. Hal yang terjadi itu adalah urusan dalam perkumpulanku sendiri dan tak seorang pun boleh mencampurinya. Aku menghukum nelayan-nelayan yang berdosa, apakah sangkut pautnya dengan kau? Kembali nona pendekar itu tertawa menghina. Kalau kau menghukum orang-orangmu sendiri yang kesemuanya terdiri dari bajak-bajak dan penjahat-penjahat, aku takkan peduli sama sekali. Akan tetapi justru yang kasiksa itu adalah nelayan-nelayan biasa, orang baik-baik yang tidak mau menurut perintahmu makin marahlah Hak Liyongong. Ia mencabut keluar senjatanya, yakni sepasang dayung dan membentak, perempuan sombong. Habis kau mau apa bagus? Bagus sudah kuduga bahwa anjing tua yang mau mampus tentu akan menyalak-nyalak dulu jawab nona itu sambil mencabut pedangnya. He Liyongong menyerbu dengan sepasang dayungnya yang hebat itu, akan tetapi lawannya mengelap dengan mudah dan mengirim serangan balasan yang tak kalah hebatnya. Pertempuran hebat itu ditambah pula dengan majunya dua orang wakil ketua layar hitam sehingga menjadi makin seru. Gadis yang diberi julukan Dewi Tangan Maut itu benar-benar gagah perkasa, karena biarpun dikeroyok oleh Hak Liyongong yang mainkan sepasang dayung secara hebat dan oleh dua orang yang mainkan golok secara buas pula. Namun ia dapat melayani mereka dengan baik bahkan melancarkan serangan-serangan pembalasan yang benar-benar merupakan tangan maut. Karena sekali saja serangan pedangnya mengenai sasaran, pasti lawannya yang terkena akan tewas di saat itu juga. Tineng merasa kagum dan juga bergidik, karena ternyata bahwa ilmu pedang gadis itu benar-benar ganas sekali. Sementara itu, belasan orang yang menjadi anak buah layar hitam itu kini telah bertambah jumlahnya dan menjadi kurang lebih 30 orang. Sikap mereka mengancam sekali dan ketika mereka melihat betapa ketiga orang ketua mereka tak dapat menangkan Dewi Tangan Maut, mereka mulai berteriak-teriak hendak maju mengeroyok. Tiba-tiba terdengar seorang di antara mereka berseru, tenggelamkan perahunya. Biarkan ia tenggelam dalam air, tentu tidak berdaya Tineng merasa terkejut mendengar maksud keji ini dan ia telah melihat betapa belasan orang mulai menyeburkan diri ke dalam air untuk menggulingkan perahu di mana ketiga pemimpin layar hitam itu sedang mengeroyok Dewi Tangan Maut. Cici, kau lompatlah segera ke darat. Mereka hendak menggulingkan perahu Tineng berteriak keras sambil melompat mendekati pantai dan ketika tiga orang anggota layar hitam dengan marah menyerangnya, ia merobohkan mereka dengan sekali dorong. Dewi Tangan Maut merasa marah sekali mendengar tentang maksud curang ini. Pedangnya bergerak cepat dan terdengar jerit kesakitan dan darah tersembur keluar dari dada seorang di antara ketiga pengeroyoknya, yakni Sute dari Hak Liyongong. Korban ini roboh dengan dada tertembus pedang dan tewas pada saat itu juga. Hal ini membuat Hak Liyongong dan seorang kawannya menjadi jerih. Pada saat itu perahu sudah mulai bergoyang-goyang dan Dewi Tangan Maut segera melompat ke darat, diikuti oleh Hak Liyongong dan anak buahnya yang mengejar. Maka terjadilah pertempuran di darat yang lebih hebat daripada pertempuran di atas perahu tadi. Dewi Tangan Maut dikeroyok oleh puluhan orang. Akan tetapi sambil putar-putar pedangnya, nona pendekar itu masih sempat memandang kepada Tin Eng dan tersenyum manis sambil berkata, adik yang baik, terima kasih, melihat betapa nona pendekar itu dikeroyok oleh demikian banyak orang yang semuanya memegang senjata. Tin Eng menjadi tak tega dan sambil mencabut pedangnya, ia menyerbu dan membentak. Kawanan tikus tak tahu malu. Jangan mengandalkan keroyokan menghina orang hebat sekali permainan pedang Tin Eng ini. Setiap kali pedangnya berkelebat, tentu senjata seorang lawan kena dibikin terlepas dan tangan yang memegang terluka. Terdengar jerit dan peke karena sakit dan terkejut, bahkan Dewi Tangan Maut itu sendiri merasa kagum dan terkejut melihat kehebatan sepak terjang Tin Eng. Akan tetapi, Tin Eng tidak seganas dia sehingga lawan-lawan yang kena dirobohkan oleh Tin Eng tidak ada yang menderita luka berat, sungguhpun mereka itu tak dapat maju mengeroyok pula. Sedangkan Dewi Tangan Maut ketika melihat kehebatan Tin Eng, tidak mau kalah. Ia berseru nyaring dan ketika pedangnya berkelebat cepat beberapa kali, robohlah tiga orang anak buah layar hitam dengan dada tertembus pedang atau leher terbacok sehingga mereka tewas pada saat itu juga. Melihat ini Tin Eng mendapat pikiran untuk merobohkan kepala penjahat dulu, karena kalau dilanjutkan semua anak buah layar hitam ini bisa mati semua dalam tangan Dewi Tangan Maut yang ganas. Ia melompat dan cepat mengirim serangan kepada Heu Lyongong yang menjadi terkejut karena menghadapi serangan Dewi Tangan Maut sendiri saja. Ia sudah merasa sibuk, apalagi kini ditambah oleh seorang lawan lain yang tidak kalah lihainya. Di dalam kegugupannya, tangan kanannya tersabet oleh pedang Tin Eng sehingga sambil menjerit, ia melepaskan dayungnya dan segera teriakannya itu disambung dengan bekik hebat karena Dewi Tangan Maut telah menggerakkan pedangnya menabas batang leharnya. Pemuda yang menjadi pembantunya itu melihat kejadian ini menjadi terkejut dan kesima, sehingga sebelum ia tahu apa yang terjadi, kembali pedang Dewi Tangan Maut menyambar dan menusuk dadanya sehingga ia pun rebah mandi darah dan tewas. Tin Eng merasa ngeri sekali dan segera ia menahan pedangnya. Akan tetapi dengan wajah gembira, Dewi Tangan Maut mengamuk terus sehingga beberapa orang anak buah layar hitam kembali menjadi korban pedangnya. Cici, tahan dan ampuni mereka kata Tin Eng sambil melompat dan menahan amukan pendekar wanita yang ganas itu. Kemudian Tin Eng berseru kepada semua anggauta layar hitam, lemparkan senjata dan berlututlah untuk menyerah memang semua anggauta gerombolan itu telah menjadi ketakutan dan ngeri melihat kehebatan kedua pendekar wanita itu. Maka mendengar bentakan ini mereka lalu melempar pedang masing-masing dan berlutut minta ampun. Dewi Tangan Maut tertawa bergelap dan sambil menggerak-gerakan pedangnya mengancam, ia berkata, Untung bahwa hari ini ada bida dari penolong yang mintakan ampun untuk jiwa anjing kalian, kalau tidak, jangan harap ada seorang pun penjahat yang dapat lolos dari ujung pedangku. Mulai sekarang, jangan kalian berani-berani lagi mengganas. Uruslah semua mayat ini baik-baik dan harap kalian dapat bekerjasama dengan para nelayan lain. Kalau lain kali aku mendengar lagi akan kejahatan kalian, aku takkan mau memberi ampun lagi, biarpun kalian berlutut seribu kali para anggauta layar hitam itu lalu mengangkat semua mayat dan mengurusnya baik-baik, dibantu oleh nelayan-nelayan biasa dan anggauta-anggauta layar putih yang diam-diam merasa girang sekali karena kejahatan yang selalu menekan dan mengganggu mereka itu akhirnya dapat terbasmi sekaligus. Dewi tangan maut menghampiri Tin Eng dan sambil tersenyum bertanya, adik yang gagah perkasa, siapakah kau? Ilmu pedangmu sungguh-sungguh mengagumkan hatiku kepandai yang ku biasa saja, mana dapat dibandingkan dengan cici yang benar-benar merupakan Dewi penyebar maut? Aku bernama Liok Tin Eng, tidak tahu cici ini bernama siapakah namaku Kuihawa, Sitan. Aku anak murid Hoa San Pai dan aku paling benci kepada kejahatan. Adik Eng, kau ternyata berhati lemah dan sebenarnya keliru sekali perbuatanmu tadi yang memberi ampun kepada para penjahat. Orang-orang kejam macam mereka itu harus dibasmi, barulah keadaan menjadi benar-benar aman akan tetapi, tan cici, mereka juga manusia dan kalau kiranya masih dapat diusahakan, lebih baik mengampuni mereka agar mereka berubah menjadi orang baik-baik. Kuihawa tersenyum, lenyaplah sifat galaknya, bahkan dalam pandangan Tin Eng, darah pendekar ini nampak cantik jelita dan manis sekali, pantas disebut Dewi. Mungkin kau benar, adikku, akan tetapi, lebih besar kemungkinan kau akan kecele, karena biasanya orang yang mempunyai dasar jahat sukar sekali untuk diperbaiki lagi, Tin Eng hanya tersenyum saja mendengar pendapat Dewi Tangan Maut itu, tidak mau membantah sungguhpun di dalam hatinya ia tidak setuju dengan pendapat ini. Adik Tin Eng, sebetulnya kau hendak kemanakah maka sampai bisa datang ke tempat ini tanya Kuihawa yang ramah tamah. Aku hendak menyewa perahu ke Kiciu. Telah lama aku mendengar keindahan Kiciu dan ingin merantau ke sana meluaskan pengalaman. Kebetulan sekali aku bertemu dengan gerombolan layar hitam sehingga kalau seandainya Kiciu tidak datang turun tangan, tentu aku pun akan bertempur dengan mereka, Tin Eng lalu menceritakan tentang pertempurannya dengan seorang anggota layar hitam yang kasar tadi. Si Dewi Tangan Maut mengangguk-angguk dan berkata, memang tadi telah kulihat betapa lihainya ilmu selatmu. Aku ingin memperkenalkan kau kepada kawan-kawanku dan biarlah lain kali kita bertemu pula. Kemudian Tin Eng menyewa perahu layar hitam yang paling baik dan dua orang anggota layar hitam yang telah berubah amat baik dan menghormati sikapnya, lalu mendayung. Perahu itu ke tengah sungai. Setelah tiba di sungai, layar dikembangkan dan perahu kecil itu melaju menuju Kiciu. Benar saja, pemandangan alam di kanan-kiri sungai itu amat indahnya sehingga Tin Eng merasa gembira sekali. Terutama apabila ia teringat kepada Dewi Tangan Maut yang kini telah menjadi seorang kenalan baik. Ia merasa kagum kepada Nona Pendekar itu dan hatinya makin gembira apabila ia ingat bahwa di dalam perantauan ini ia tentu akan bertemu dengan orang-orang gagah seperti Nona Sutan itu. Ia sama sekali tidak pernah menduga bahwa pada waktu itu Bun Guat Kong, pelayannya yang menjadi biangkelah di perantauannya ini sedang menuju ke Kang Lam untuk mencari Tan Kui Hwa atau Dewi Tangan Maut yang menjadi puteri dari musuh besarnya. Juga gadis ini tidak pernah menduga bahwa ia sedang berada di dalam bahaya dan bahwa ucapan Dewi Tangan Maut tadi yang menyatakan bahwa penjahat-penjahat itu patut dibasmi karena dasarnya jahat akan tetap jahat. Karena di luar persangkaannya, kedua orang anggota layar hitam yang kini mengemudi perahu yang ditumpanginya ternyata mengandung maksud jahat terhadap dirinya. Hari telah mulai sejak ketika perahu itu tiba di dalam sebuah hutan yang amat luas dan gelap. Juga sungai menjadi lebar ketika tiba di tempat ini, akan tetapi karena tidak ada angin, maka layar digulung dan perahu itu bergerak maju mengandalkan tenaga pendayung dari kedua orang itu. Perahu maju perlahan-lahan dan ketika tiba di sebuah tikungan, tiba-tiba perahu itu berhenti. Tin Eng hendak menegur kedua orang yang berhenti mendayung, akan tetapi tiba-tiba terdengar suara suitan keras dari pinggir sebelah kiri dan kedua orang itu lalu membalas suara itu dengan bersuit keras pula. Sebelum Tin Eng dapat bertanya, kedua orang itu tiba-tiba lalu menyeburkan diri ke dalam air dan berenang ke pantai, meninggalkan perahu yang berhenti di tengah-tengah sungai. Karena memang mereka tadi sengaja menghentikan perahu di tempat yang terhalang oleh batu-batu karang yang menonjol di tengah-tengah sungai. Tin Eng merasa terkejut dan heran sekali dan hatinya mulai merasa tidak enak. Hai, kalian hendak pergi kemana tegurnya kepada dua orang pendayung tadi, akan tetapi kedua orang itu telah mendarat lalu lari ke dalam hutan dan lenyap. Tin Eng merasa bingung sekali. Untuk mendayung perahu itu ia tidak sanggup karena ia memang tidak pernah mengemudikan perahu. Untuk melompat ke tepi pun tak mungkin karena letaknya kedua tepi di kanan-kiri itu sedikitnya ada 15 tombak dari perahunya. Berenang pun ia tak pandai. Tak lama kemudian, dari pantai sebelah kiri muncullah banyak sekali orang yang membawa perahu-perahu kecil yang segera diturunkan ke dalam air. Mereka ini ternyata adalah bajak air yang telah mendapat berita dari dua orang anggauta layar hitam yang sengaja hendak membalas dendam. Sebelumnya para anggauta layar hitam itu adalah bekas-bekas bajak air yang mengandalkan kekejaman mereka atas pengaruh bajak air ini dan mereka selalu membagi hasil-hasil pemerasan mereka kepada bajak-bajak ini sehingga tentu saja ketika mendengar betapa tiga. Orang pemimpin layar hitam terbunuh dan perkumpulan itu diobrak-abrik oleh Tin Eng dan Dewi Tangan Maut, mereka menjadi marah dan hendak membalas dendam. Akan tetapi yang menarik perhatian kepala bajak itu adalah cerita kedua orang anggauta layar hitam tadi bahwa gadis yang menumpang di dalam perahu mereka dan yang telah ikut menghancurkan perkumpulannya adalah seorang gadis cantik jelita. Kepala bajak ini adalah seorang bajak muda yang rakus akan paras cantik, maka begitu mendengar berita ini ia lalu mengerahkan anak buahnya untuk pergi mengeroyok dan menangkap gadis itu. Melihat orang banyak itu, Tin Eng maklum bahwa mereka tentulah penjahat-penjahat yang bermaksud jahat, maka ia segera mencabut pedangnya dan bersiap sedia menghadapi serbuan mereka. Diam-diam ia merasa gemas sekali kepada dua orang tukang perahu tadi dan mengakui kebenaran ucapan Dewi Tangan Maut, maka ia mengambil keputusan untuk membasmi orang jahat ini sampai ke akar-akarnya. Perahu-perahu kecil itu segera didayung dan sebentar saja perahu yang ditumpangi oleh Tin Eng dikurung dari segala jurusan. Kepala bajak yang mengenakan pakaian biru dan dengan sepasang kampak di tangan berdiri di kepala perahu terdepan dengan sikap gagah. Di sebelahnya berdiri dua orang tukang perahu anggauta layar hitam yang melapor tadi. Tin Eng memandang ke arah mereka dengan meti merah. Hi, kalian hendak berbuat apakah tanyanya dengan gemas? Terima kasih telah menonton!